Halo guys, selamat datang di channel Fans MotoGP One. Kepindahan Mark Marquez ke Ducati menuai pro dan kontra khususnya di Italia. CEO Ducati Claudio Domenicali menegaskan, keputusan itu sudah tepat. Ducati akhirnya memilih mempromosikan Marquez daripada Jorge Martin, yang akhirnya berlabuh ke Aprilia. Superstar MotoIP asal Spanyol itu akan bertandem dengan Francesco Banyaya pada musim 2025 dan 2026. Kepindahan Mark Marquez ke Ducati rupanya tidak disenangi sebagian fans. Hal itu berkaitan dengan sentimen publik terkait rivalitas Marquez dengan legenda balap motor Italia Valentino Rossi, yang sekaligus mentor tanyaan. Seperti diketahui Rossi pernah memiliki perseteruan hebat dengan Marquez ketika masih aktif balapan. Bahkan mengurungan aduan yang kembali sampai sekarang, di musim ketiga selepas dadah terpensiun. Domenicali mengaku tidak khawatir dengan respons dingin sebagian fans karena memiliki Mark Marquez. Menurut dia, akan selalu ada yang tidak menyukai kebalap-kebalap. Dia itu seorang juara yang hebat dan seperti juara-juara hebat lainnya. Seperti juga yang dikatakan Gigi Dalinya, dia dicintai dan dia tidak dicintai, sahut Domenicali kepada M.O.E. Ada pihak-pihak yang memberitahu kami bahwa kami tidak dapat membuat pilihan yang lebih baik, dan mereka yang, bagaimanapun, mengklaim sebaliknya, lanjut dia. Sebuah keputusan harus dibuat dan kami yakin bahwa kami sudah membuat keputusan sebaik mungkin untuk Ducati, dan untuk menjadi lebih kompetitif lagi, lugas Domenicali tentang perekrutan Mark Marquez. Aprilia mengonfirmasi kesepakatan MotoIP untuk Marco Bezzecci. Aprilia Racing telah mengunci susunan pembalap MotoIP 2025 dengan penandatanganan Marco Bezzecci. Aprilia diperkirakan menginginkan seorang Italia di tim pabrikannya, dan hal itu terbukti dalam komentar CEO Massimo Ricola tentang kesepakatan tersebut. Selamat datang di salah satu talenta terbaik Italia, yang telah menunjukkan kemampuannya sejak debutnya di kategori bawah, dan terutama tahun lalu di MotoIP, dengan penampilan luar biasa dan bahkan kemenangan yang diraih, kata Ricola. Kami tidak sabar untuk menyambut best di Noaleng, dua motor Italia dan dua pebalap Italia sangatlah seru, terlebih lagi pasangan pebalap yang akan dibentuk bersama Jorge. Kami sangat senang dengan susunan pemain kami untuk tahun 2025, Martin dan Bezzecci adalah pilihan pertama kami karena usia, bakat, ketabahan, dan tekat mereka. Bersama mereka kita bisa menulis babak baru dan penting dalam sejarah Aprilia Racing. Tanda tangan Bezzecci akan membuat dua pebalap Ducati masuk ke tim pabrikan Aprilia tahun depan, dengan pemain berusia 25 tahun itu saat ini membalap untuk tim balap VR46, yang dengannya ia finish ketiga di kejuaraan pada tahun 2023. Dia dan Martin akan menggantikan Maverick Finales dan Aleish Espargaro, yang pertama pindah ke KTM Tag 3 dan yang terakhir pensiun dengan tugas test riding, kemungkinan besar untuk Honda. Di VR46, kesepakatan baru untuk Fabio Di Tia Nantonio tampaknya mungkin terjadi dan tim juga diperkirakan ingin membawa lulusan Akademi Franco Morbidali kembali ke tim. Sementara itu, intelligence PHV menunjukkan rekan satu tim Ducati, Gresini Racing, memberi Jack Miller penyelamat di kursi yang diposongkan oleh panggilan Mark Marquez ke tim pabrikan, dengan Alex Marquez dipertahankan di Desmoserici biru lainnya. Apa yang menimpa Pramat Racing dan Fermin Aldeguer masih menjadi tanda tanya. Tim Italia tersebut belum menggunakan opsinya untuk memperbarui kontrak dengan pabrikan Bologna dan masih bisa membelok ke Yamaha, sehingga Ducati tidak punya ruang untuk memberi Aldeguer tempat di MotoGP yang telah dijanjikan kepadanya dalam kontrak 2 plus 2 yang diumumkan pada bulan Maret. Pramat memiliki waktu hingga 31 Juli untuk menggunakan opsi Ducati itu. Sementara itu, musim 2024 dilanjutkan akhir pekan ini di Asen. Oke, terima kasih guys kepada kalian semua yang telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasi-nya untuk mendapatkan video-video seru tentang informasi tentang seputar MotoGP. Hanya di channel Fans MotoGP. Dadah! Dadah! Dadah!